Hai Boro Dragon Ball Legends Dum Dum Hello nge nominasi Welcome back to Nobrian Sobardo aka Nobrian Sekai Youtube Channel Kembali lagi di Dragon Ball Legends 5th Anniversary Part 2 dan kita sudah dapat data download untuk update minggu ini dan ini adalah permulaan untuk part 2 ya kalian bisa lihat akan tonton disini karakter-karakter yang kita dapatkan untuk hari ini dan disini kalian bisa lihat karakter-karakter yang tidak saya miliki sementara disini kita sudah dapat data download dari Gohan terus ada juga Goku eh Gohan Piccolo Gamma 1 2 dan juga Magenta disini jadi kita dapat double banner kita akan bahas untuk bannernya yang nanti digaca ya jadi jangan lupa untuk ditonton dan disini kita akan lihat terlebih dahulu untuk stat masing-masing karakter yang kita dapatkan ya yang pertama adalah Piccolo terlebih dahulu karena ini transforming karakter jadi kita akan lihat ya statnya untuk sebelum berubah ini cukup rendah bisa dibilang ya namun defense sangat-sangat solid bisa dibilang namun di perubahannya Piccolo disini cukup tinggi ya walaupun demikian tidak terlalu tinggi banget 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 tapi bisa dibilang cukup tinggi disini Strike Attack 284 untuk karakter non-Zenkai is amazing jangan lupa ini Strike Boost nya semua terisi ya jadi kalian bisa max out ya sangat-sangat besar lalu yang kedua adalah Gamma ya karena tadi sudah kita bahas-bahas jadi kita akan cek untuk apa namanya statnya terlebih dahulu udah bahas kemampuannya jadi silahkan tonton di bahas-bahasnya untuk Gamma 1 dan 2 sekiranya punya stat yang sama ya dan bisa dibilang cukup tinggi Blast tipenya karena ini tipe range dan kedua karakter ini adalah tipe kuning jadi tidak ada Reforce tidak ada perubahan elemen tetap sama jadi ya ya sedikit pun ngecewakan tapi saya lebih tondong ke karakter ini untuk kaca ya karena penyuka Android ya kita harus kaca disitu dan disini kita juga dapat Gohan dan ini kita akan bahas-bahas untuk Gohan dan juga Magenta karena ya saya belum bahas-bahas itu oke Gohan disini ada tipe support yang mana bisa menggantikan pancan ya defense sangat-sangat solid 184 untuk Parking biasa very very high serangan cukup rendah disini on Family Hybrid Saiyan untuk Art disini Strike biasa Blast biasa untuk Blue Card disini Massive Damage 30% Special Move Damage dan juga efek tiba ini aktif ketika kena musuh atau on hit destroy semua kartu musuh dan draw 4 kartu baru dan mengembalikan Vanishing Gauge Wow this is good ini bagus ya pak ini kemampuan dari Goku Veiji dari Legend Festival untuk Goku Side ini bagus ketika musuh set-set kalian bisa lempar Blue Card dan kalian dapat Venice baru ya Venice Pull lagi dan untuk Green Card disini Awaken Battle Instinct dapat key 50 dan draw 2 kartu dan damage tambahan untuk tim jadi ini support very good very strong terus untuk yang lain main ability disini mengembalikan atau heal 20% lalu juga heal untuk sound family atau gas from the movies health 15% jadi untuk Gohan sendiri akan mendapatkan 35% heal that's a lot lalu pengurangan sub count 10 very good lalu juga debuff musuh minus 1 cut draw speed debuff musuh lagi recovery dan cost oke terus untuk si ability disini adalah 3% damage tambahan untuk karakter sagas from the movies dan juga tambahan 35% sound family hybrid sagas from the movies strike dan blast double attack very good ini very good kalian bisa tahu di leader slot ini karakter ya kecuali kalau unique ability nya ada restriksi kita lihat ya sign of awakening efek debuff ini aktif ketika battle dimulai 90% damage inflicted pengurangan damage 60% tambahan key recovery minus 5 strike blast dan cut draw speed very good mentah ya mentah cut draw speed sangat-sangat bagus untuk zaman sekarang harus dan wajib ya efek debuff ini aktif ketika karakter ini masuk ke field pengurangan key 20 serta cost oh bukan cost ini debuff untuk damage special move ultimate awaken jadi bagus banget untuk kalian sendiri eh ketika diserang musuh kalian bisa lempar gohan sebagai tanker disini 30% sangat tinggi ya baik dibayar ini aktif terdiri sendiri setiap kali karakter ini masuk ke battlefield oke jadi kalian disuruh untuk menggunakan gohan ini sesering mungkin oke starter ya nah 1 kali dapat damage 50% 2 kali kalau 2 kali atau lebih mendapatkan heal 3 kali ke atas dapat card draw speed wow card draw speed level 2 setiap masuk ke field setiap masuk ke field that's amazing lalu 10 kali eh 10 kali 10% damage inflicted setiap kali tim saga from the movies atau sound family diserang musuh jadi ini ada kibari atau ya restriksi untuk menggunakan tim tertentu sayang sekali ya jadi ya kalian disuruh untuk menggunakan saga from the movies atau sound family untuk karakter ini jadi sedikit eh gitu ya di bawah ini aktif ke tim ketika karakter nika wow ini punya card draw speed very very good juga ternyata lalu ini unit kedua pengurangan sub count 5 ketika musuh mengaktifkan special move arch ultimate atau rising rush atau awaken bagus very good efek di bawah ini aktif ke diri sendiri setiap bisa menyerang musuh dengan strike atau blast wow aktif sekali doang namun bisa kalian dapatkan lagi ketika masuk ke field lagi jadi dapet special move damage wow very good untuk next special move jadi blue card karakter ini akan cukup sakit efek di bawah ini aktif ketika karakter ini kembali ke standby dapet key nah ini dia kemampuan supportnya disini ya dan lock strike this is good annoying kalian bisa tidak takut untuk tackle disini ketika ganti karakter ya kalian commit rank ganti karakter langsung kalian tackle berikut guan cukup bagus ya mungkin bisa menggantikan pancan mungkin lanjut adalah magenta disini waaaaaa selmax ya disini ya kiranya saya akan coba untuk dapatkan untuk stat disini defense sangat-sangat tinggi oke jadi bilang cukup tinggi untuk karakter biasa namun strike attack cukup tinggi juga walaupun tidak terlalu besar karakter ini adalah karakter support oke untuk attack disini adalah powerful opponent dan jeans zoning yang aka android ya strike disini adalah debuff musuh untuk menerima damage lebih tinggi blast juga demikian sama agenta attack massive impact demik disini launching forward tidak ada blast armor sayang sekali demik tambahan 20% menghilangkan buff musuh demik tambahan untuk buff musuh dan juga 10% demik inflicted during final counter jadi kalian bisa mendapatkan demik tambahan untuk final counter final counter ini adalah kemampuan ketika mati ya kalau nggak salah ya nanti kita cek pin card stop time dapat draw strike dapat strike damage dan menghilangkan wow this is amazing anti cover change bahkan guan tidak punya anti cover change wow dan juga anti anti endurance juga karakter ini magenta OP mungkin ya kita lihat kita lihat dapet green card dapet 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 jadi kalian bisa stop time dua kali berturutur dari main ability plus green card disini tepat dapet 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 damage inflicted 60 timer count dapet dapet damage inflicted 60 timer count very strong danards dapet rings dapet power spy java dapet 5 Dow 5 count m g اب about activate Cell Max memberikan damage major, explode damage ketika karakter ini KO dan jika ada karakter lain, battle member lain, damage akan diberikan ke musuh yang ada di standby juga jadi damage nya tidak kaleng-kaleng disini, tidak separuh tapi full damage damage dari serangan ini tidak bisa membuat musuh KO dan jika karakter ini kalah gara-gara self-destruct atau bundir, efek ini tidak akan aktif efek ini tidak akan aktif di full power battle atau hyperdimensional co-op efek ini aktif ketika battle dimulai 90% ini baseline nya, baseline nya cukup tinggi 90% 50% strike damage damn this is amazing karena mungkin karakter ini tidak terkenal jadi diberikan kemampuan yang OP mungkin ya oke lalu penggunaan damage penggunaan cost damage tambahan ke final counter untuk 80 timer count dan ini 60% damage inflicted during final counter untuk 40 timer count wow jadi semakin cepat karakter ini mati damage nya makin besar waduh betul ini karakter juga damage nya tinggi loh dari kemampuan tadi tidak bisa kena bleed heavy bleed extreme bleed sama 40 timer count oke lalu juga apa namanya utilize abnormal condition paralyze jadi karakter ini tidak bisa kena paralyze selama 40 timer count oke emek dibangin aktif ke team powerful opponent android ataupun elemen green sesuai dengan timer count yang telah berlalu sejak battle dimulai 40 timer count ini light game ya ini light game jadi kalian bisa lihat disini ya depict untuk final counter disini semakin cepat karakter ini mati it's ok terus jika kalau karakter ini masih hidup hingga akhir battle pun tetap dapet depict yang cukup besar oke ada solusinya ya juga efek dibangin aktif ke karakter powerful opponent android dan green karakter ketika karakter ini kau jadi ada dead buff wow menarik terus disini ada knockback yaitu cover change melawan strike sampai dibangin aktif setiap kali karakter ini diserang oleh serangan musuh dapet heal terus juga pengurangan sub count lalu support disini 5% damage untuk teamnya lalu efek dibawah ini aktif ketika karakter ini kembali ke standby ketika kalian ganti ke karakter lain ya jadi draw 1 kartu lalu juga key terus juga damage terus pengurangan sub count terus efek dibawah ini aktif ketika karakter ini ko ya menghilangkan semua debuff dan juga abnormal condition team very good efek pengurangan sub count 1 ke team lalu pengurangan dragon ball musuh 2 lalu juga debuff health restoration dan juga disini terakhir adalah mengurangi sub count 10 ketika musuh mengaktifkan rising rush sama dengan kita pion hahaha tapi pun juga support damn wow copy paste ya menarik 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 magenta ya oke jadi itu sekiranya untuk bas-bas untuk equipment kita akan lihat sedikit ya equipment awakening mungkin ini ya ini baru atau tidak saya lupa sih kayaknya enggak deh wah ini ales ya ini agak storm the movies defensive besar dan kita lihat lagi untuk archive kalau ada yang ketinggalan nanti kita susulkan ya sekiranya enggak ada karena equipment equipment karena tvp pun masih berlangsung ya kayaknya enggak ada deh jadi itu sekiranya untuk bas-bas kali ini thank you for watching minasan see you to the next one selamat menikmati selamat menikmati